Assalamualaikum Wr Wb Balik lagi di Telser TV dengan gue Irham Realme baru aja ngeluncurin 2 smartphone barunya di tanah air Yaitu Realme 6 dan Realme 6 Pro Nah, salah satu variannya disini yaitu Realme 6 udah ada di tangan gue Gue bakal ngasih liat unboxing dan juga hands on Realme 6 yang datang dengan tagline Pro Camera Pro Display Kayak apa sih si dalam boxnya Realme 6 ini? Dan kayak apa desainnya? Ya selalu kita liat Intro Oke Sob, di hadapan gue sekarang udah ada perangkat barunya Realme Yaitu Realme 6 Jadi selain Realme 6 Pro juga ada Realme 6 yang udah datang di meja pengujuan kita Ini dusnya warna kuning dengan ada angka 6 dan logo Realme di bawah Langsung aja kita unboxing yuk Nah di belakang sini ada key fitur dari perangkat ini yaitu Pertama In Display Selfie Jadi akan ada desain punch hole di bagian depannya layarnya Terus layarnya juga udah mendukung reverse rate sampai 90hz Jadi disini 90hz smooth display Terus untuk pengisian dayanya disini pakai VOOC 30W plus charge Jadi bakal ngisinya cepet banget Jadi bakal ngisinya cepet banget 30W ya Terus di bagian dapur pacunya Realme 6 udah pakai Helio G90T Yang notabene ini adalah chipset gaming kelas menengah dari Mediatek Yang performanya juga kita tahu dipakai di smartphone yang cukup populer tahun lalu Ini lumayan kenceng Jadi untuk varian memorinya disini yang kita pegang Itu 8GB Dan untuk internal storage nya itu 128GB Jadi RAM nya 8GB Internal storage nya 128GB Untuk warnanya sini putih comet Disini juga ada IMEI nya IMEI 1, IMEI 2 Jadi kalian kalau mau beli bisa periksa dulu IMEI nya Karena bentar lagi tanggal 18 April ya kalau gak salah Pemerintah udah netapin regulasi IMEI di Indonesia Jadi smartphone yang hanya yang resmi aja bisa masuk di Indonesia Langsung aja kita buka dus nya Nah disini ada tulisannya Hey welcome to realme family Di dalam sini ada paket penjualan nya juga Ini ada Ya Tunjuk penggunaan dan ini kartu garansi ya Kartu jaminan Terus ini aja dulu Terus ini ada Silikon Case Apa lagi dalamnya Itu aja Nah ini dia smartphone nya Coba buka ya Warna putih comet nya tadi Lalu dalam sini ada Nah ini Draptor charger nya gede Karena dia udah pake Pengisian 30 Watt Feel me warna kuning nya Ini dia 30 Watt Terus ini juga ada kabel USB USB nya sini Pake USB Type C Jadi perangkat nya udah pake Konektor USB Type C Terus ada kartu jaminan dan juga Petunjuk penggunaan Ini dia Paket penjualan dari Realme 6 Paket penjualan dari Dalamnya pastinya ada Smartphone Terus Aksesori jadi case Sama ini ada Adaptor charger 30 Watt Lalu ada USB Kabel USB Type C Terus ada Kartu jaminan dan juga Petunjuk penggunaan Sekarang gua mau Nyalain HP nya Bakal gua hands on Ini nya kita singkirin dulu Jadi di depan sini ada Layar Ukurannya itu 6,5 inci Terus Ya seperti yang dibilang tadi di awal Dia punya desain punch hole Jadi kamera selfie nya ada di dalam layar Ada di sudut kiri atas ini Untuk desain nya disini seperti yang kita bilang juga di awal tadi Ini ada White Comet atau Comet putih Jadi Terinspirasi dari Kilauan Comet Kalau kata Realme ya Keren sih Itu bisa keliatan disini gak Pantulan cahaya nya tuh kayak Ya sparkling warna-warni gitu Dan Ya disini juga Realme Mengusung sensor fingerprint yang ada di sisi kanan Jadi udah gak Ditaruh di belakang lagi Mungkin kalau di seri sebelumnya Realme 5 seri itu Pakai fingerprint nya di belakang Sekarang dia pasangnya di Sisi kanan ini Jadi ini juga sekalian sama tombol power Begini Jadi kita bisa sambil mencet tombol power Sambil Autentikasi identitas kita ya Pakai fingerprint Terus di sebelah kiri Disini ada Tombol power pastinya Dan juga ada Slot SIM card Disini Slot SIM card nya Pakai triple Slot Jadi ada dual SIM card Dan Satu micro SD Nah disini ada Rubang jack Untuk audio pastinya USB type C Lalu ada grill speaker Di atas Kalau di atas gak ada sih Dan di bagian depan ini Udah dilapisin dengan Perlindung layar tambahan ya Jadi ada screen protector nya juga Di bagian belakang sini Ini yang jadi keunggulan utamanya juga Yaitu quad camera 64MP Gue gak tau Persisnya susunannya kayak gimana Tapi di Speknya ini Dia pakai kamera 64MP Untuk sensor utamanya Terus Sensor ultrawide nya itu 8MP Terus ada depth sensor nya 2MP Dan macro sensor 2MP Oh sorry Bukan 2MP depth sensor Tapi 2MP Black and white sensor Jadi buat Ngambil Detail gambar Pas lagi portrait Bisa lebih bagus Terus untuk UI nya Realme disini pakai Realme UI Jadi Realme udah punya UI sendiri Kalau dulu masih pakai ColorOS dari Oppo Sekarang dia udah punya Realme UI Nah ini dia Jadi Realme UI ini Masih versi awal Dan dia udah pakai Android versi 10 Ada beberapa fitur-fitur Unggulan mungkin disini ya Kayak Disini ada OC Vision effect Ada screen recording nya juga Terus Ada Realme share pastinya juga Terus kalau Untuk layar disini Kayak yang kita bilang di awal Dia punya pengaturan Refresh rate nya disini bisa kita atur Yaitu Auto select Atau Kita langsung pakai 90hz Jadi Tampilannya bakal mulus banget Tuh Bisa dilihat kan bedanya Jadi lebih boros mungkin baterai nya Terus ada game space juga disini Ada app cloner Dan ini ada Realme lab Ada dual mode music sharing Tapi belum bisa diaktifin sih Perangkat ini kan emang ditujukan sebagai suksesornya Realme 5 Pro kalau kata Realme ya Bukan Realme 5 Jadi Realme 5 Pro digantikan Atau diteruskan dengan Realme 6 Lalu Realme 6 Pro itu menggantikan Atau meneruskan Realme XT Jadi disini emang Terasa kalau Desain nya jadi lebih Berkelas Lebih Flagship Gak flagship juga sih Tapi lebih premium kelihatannya Ini material nya Masih kaca juga Dan frame nya Ya lebih tebal kelihatannya Gak tau sih kalau ini metal atau Polikarbonat Tapi kayaknya sih polikarbonat Itu makin bagus sih Secara desain Dan lebih Ergonomi nya lebih makin nyaman Karena fingerprint nya juga Dipindahin ke sebelah kanan Terus ada Desain punch hole juga Yang belakangan makin Ngetrend Terus untuk Spek nya Untuk kelas 3 jutaan Tadi pake Helio MediaTek G90T Terus RAM nya 8GB Internal storage nya 128 Kameranya Kuat kamera 64MP Ada lensa ultrawide nya juga Terus baterai nya 4300mAh Dan pengisian daya nya Itu 30W Ini udah keren banget sih menurut gue Buat smartphone Harga 3 jutaan Nah terus untuk performa nya Kayak gimana Fitur kameranya Kayak gimana Terus buat dipake main game Terus juga kayak gimana Bakal kita bahas lagi di Video berikutnya Nah Itulah tadi Video unboxing dan hands on Dari gue Untuk perangkat Realme 6 Semoga video ini Cukup informatif bagi kalian Apalagi yang lagi di rumah Dalam masa social distancing ini Gue Irham pamit Jangan lupa Subscribe channel Telset TV Follow aku di Instagram kita di Telset.id Dan ikuti komunitas Telset via WhatsApp Link nya ada di bawah Di deskripsi Assalamualaikum Wr Wb